Mas, kemarin lagi disorotin di media sosial, gara-gara Mas Gidan salah sebut asam sulfat untuk ibu ngamil, umum jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan iodium, Mas. Salah ya? Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke, oke. Ya, mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Di sana ya, apa? Asam. Asam pulat? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat? Asam pulat, Mas. Asam pulat, Mas. Asam pulat, Mas. Asam pulat, Mas. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak, itu loh, Mas. Pesimis masyarakat karena Mas Gidan salah sebut. Oh, ya, mampu biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu UHT ini kan juga mendapat sorotan juga, Mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini, ternyata di susu UHT ini banyak nomor juga. Itu untuk yang dua tahun ke atas. Kemarin kan sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI. Apa, NPA-ASI juga. Kalau dua tahun ke bawah, kalau komasi 100 ASI. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Oke. Sampai jumpa di sini, Mas. Pak Alung kan juga aku lalu. Oh, ini ketua. Sampai jumpa. Di sebelah situ. Terima kasih.